Alhamdulillah, walaupun disana sini banjir, walaupun saya berbantar mencari, gak akan pernah kebanjiran. Assalamualaikum, halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Sekarang, Eno Glowing main-main lagi ke Kali Banjir Kanal Barat, Jakarta Pusat. Selain sedimen lumpur, sampah Kali menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk ditanggulangi. Sejumlah petugas nampak menghadang laju sampah yang terbawa arus Kali Banjir Kanal Barat. Banyak sampah rumah tangga maupun sampah kiriman yang sampai ke sini. Alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan sampah Kali ini agar tidak menjadi pendangkalan dan penyebab luapan Kali. Setiap hari, pekerjaan ini terus dilakukan, sampai Kali benar-benar bersih. Bersih dari sampah dan kodok yang suka bermain di tempat kotor. Kira-kira warga ini sedang mancing apa ya? Kadang lele, terakhir itu rumah saya sedada. Pas habis diginiin, Alhamdulillah walaupun disana sini banjir, walaupun saya ke pasar mencari, gak pernah ke banjiran. Itu dia penyisiran sampah di HDP. Iya, jaket Lampung. Pagi, siang. Kita biasa angkutnya ini. Ini ukuran Amrol ya. Ukuran Amrol ini mobilnya seperti ini. Ini biasanya kita 4 kali. 4 kali. 1 Amrol ini, ini 12 kubik. Itu kalau, kayak sekarang ini, gak ada sampah kiriman. Kalau ada sampah kiriman, kita pakai mobil ini, ini juga bisa sampai 6 kali. Tapi kita kadang gak pakai ini, pakai tipper. Kalau tipper kecil itu, kita ukurannya 14 kubik. Itu bisa sampai, sampai 8 kali, 8 retasi lah. Ini kalau sampah kiriman, kiriman dari Bogor. Kiriman dari Bogor ya? Iya. Sampah kiriman. Itu Kali Ciliwung ya. Kali Ciliwung ini kan kiriman dari Bogor. Pada saat musim penghujan ya, kirimannya dari Bogor ya. Nah, contohnya ini sampah-sampah seperti kayu-kayu yang besar-besar ini, ini sampah yang dari sana. Karena sampah yang di Bogor ini, kalau mau dibilang bukan sampah dari rumah tangga, tapi sampah yang dari alam. Kaling kalau sampah rumah tangga itu, kali itu gini sedikit ya. Tapi kita yang di lapangan ini, merasakan, sebenarnya banjir itu gak seperti yang dulu-dulu lagi. Jauh lebih baik. Ya kalau untuk pemerintah sekarang, bagus. Mulai dari zamannya Mbak Jokowi, Ahok, sampai ke sekarang ini, memang untuk penanggulangan sampah ini, kita jauh lebih baik. Dengan demikian, Jakarta makin glowing. Maju kotanya, bahagia warganya. Amanah buat pemimpinnya. Oke, sahabat glowing. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai selesai. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.